Sahabat Kompas.com, Rusia telah melancarkan serangan melalui udara, darat, dan laut yang menghancurkan di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan kerap menyangkal bahwa Rusia akan menyerang Ukraina. Namun, kemudian ia membatalkan kesepakatan damai dan mengirimkan pasukan melintasi perbatasan utara, timur, dan selatan Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas, Putin kini dituduh menghancurkan perdamaian di Eropa dan apa yang terjadi selanjutnya bisa membahayakan seluruh struktur keamanan benua tersebut. Lantas, apa yang menjadi penyebab perang Rusia dan Ukraina? Sebelum invasi dimulai, melalui siaran televisi Putin menyatakan bahwa Rusia tidak dapat merasa aman, berkembang, dan eksis karena apa yang ia sebut sebagai ancaman konstan dari Ukraina modern. Banyak dari argumennya yang dinilai salah atau tidak rasional. Putin mengklaim bahwa tujuannya adalah melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida. Serta, untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Namun, nyatanya tidak ada genosida di Ukraina. Diketahui, Ukraina menjadi negara demokrasi yang dipimpin seorang presiden beragama Yahudi, yaitu Presiden Volodymyr Zelensky. Adapun, ia menyamakan serangan gencar Rusia ini dengan invasi Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, Putin telah sering menuduh Ukraina diambil alih para ekstremis sejak presidennya yang pro-Rusia Viktor Yanukovych digulingkan pada 2014 usai berbulan-bulan protes terhadap pemerintahannya. Rusia kemudian membalas dengan merebut wilayah selatan Crimea dan memicu pemberontakan di timur. Serta, mendukung separatis yang telah memerangi pasukan Ukraina dalam perang yang merenggut 14.000 nyawa. Pada akhir 2021, Putin mulai mengerahkan sejumlah besar pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Hingga pada minggu ini, Putin membatalkan kesepakatan damai 2015 untuk wilayah timur dan mengakui kemerdekaan wilayah di bawah kendali pemberontak, yaitu Donetsk dan Luhansk. Selain itu, Perang Rusia-Ukraina juga dipicu keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Namun, Rusia telah lama menolak langkah Ukraina menuju Uni Eropa dan NATO. Mengumumkan invasi Rusia, Putin pun menuduh NATO mengancam masa depan bersejarah Rusia sebagai sebuah bangsa.